Bukannya gue sih, gak ada rasa takut gue. Kalau bener gue dateng ke kantor polisi, gak masalah. Bukannya kemarin gue dateng ke kantor polisi. Tapi dia nudungnya gue dalang di baling penjambretan itu. Lah gue sakit hati dong, maksudnya. Lah gue gak miskin-miskin banget kali. Ngapain gue kerjasama amat ke Bang Copet kasarnya gitu. Buat ngejambret dia. Gue bilang, lu kalau kejambretan berarti lu sial. Itu hari ampes lu, lu jangan nyala-nyalahin gue. Ya pokoknya dia sampai bikin kelaporan ke polisi. Terus terang nih, gue sempat bikin klarifikasi gue dipanggil. Sama pihak konsek sawah besar. Gue sempat bikin keterangan disitu, klarifikasi. Dan makanya dari situ tuh gue telpon dia, gue maki-maki. Gue bilang, mau ngapain lah gue laporin gue gitu kan. Abis dari situ langsung ada tawaran. Tawaran Oliwink untuk boxing. Yaudah langsung gue ambil lah. Gak usah pikir panjang lagi langsung gue. Terus? Sorry sebentar. Terus bisa gak? Yaudah, gue semenjak dia abis kejadian itu. Terus berapa minggu setelahnya ya. Setelah kejadian dia di jambret. Seminggu apa? Dua minggu apa? Sepulang setelahnya gue dapet tawaran dari Oliwink. Irma, lo mau gak fight untuk naik ring? Gitu, naik ring. Gue bilang, tapi ini gak, apa maksudnya resmi gak? Jangan gue fight-fight nanti ada acara pelang-pelang-pelang. Gue, ini fight resmi. Dan kita memang udah skalanya udah skala boxing ini bener gitu. Bukan main-main. Karena kan ada cek kesehatan. Gue kemarin sempet cek kesehatan dari ojong rambut sampai ojong kaki. Sampai CT scan, cek jantung semua. Alhamdulillah sih aman semua. Makanya gue bisa naik ring. Kesiapannya seperti apa? Awan bergi, pulang atau? Ya latihan pastinya. Latihan terus, stamina. Karena kalau gue kan memang rajin nge-gym ya. Tapi ternyata kayak nge-gym segala macem. Terus gue juga sempet muatai. Itu beda sama boxing. Boxing itu ternyata wah marah. Aminah bener-bener harus oke banget sih. Kalau enggak sih, ngap kita ngap. Karena gue kemarin sempet latihan. Gue sampe 4 ronde aja udah bener-bener reko-reko. Berapa ronde target? Target lo ngelawan? Satu. Satu gue bakal bikin dia tahu. Oke, Mbak Ima. Tapi ini ada misi kayak lo juga kesel dan dendam juga gak sih sama Berby. Dengan lo kesel dengan dibilang tadi alesan dia kecamre gara-gara lo juga. Itu adalah misi lo juga untuk masuk pelajarannya itu. Salah satunya itu. Salah satunya, maksud gue, gue bilang, Gue ngomong sama dia lo kalau mau sensasi di media, terserah lo. Cuman lo gak usah bawa-bawa instansi gitu kan. Bukannya gue sih gak ada rasa takut gue. Kalau bener gue dateng ke kantor polisi gak masalah. Bukannya kemarin gue dateng ke kantor polisi. Gue bikin klarifikasi. Dari awal perjalanan Berby ikut gue, pergi nge-gym bareng sampe pulangnya gue drop, sampe dekejam mereka. Nah itu gue jelasin ke waktu ke penyidik ya. Gue jelasin semua secara detail gitu kan. Makanya gue bilang sama dia, Lo kayaknya otak lo pendek banget. Lo pikir gue dalang di balik penjamretan. Ya Allah. Gue bilang, Gue gak semiskin itu. Gue bilang, Lo punya apa-apa yang gue juga ada kali gitu kan. Nah ini kan kalian berteman gitu. Ketika akhirnya nanti aduh boxing ini sendiri jadi akhirnya musuhan, jadi akhirnya berkelanjutan. Gimana? Ya justru ini gue udah musuhan gara-gara kemarin dia naruh nama gue di kepolisian, di penyidik. Dia udah jadi musuhan. Karena dia udah ngomong-ngomong di media. Gede-gede tuh. Di media tuh. Gue baca. Kan orang-orang pada ngirip ke gue linknya kan. Irma Darmawangsa dituduh oleh Barbie Ulmasari. Barbie Ulmasari merasa Irma Darmawangsa dalang dari penjamretan. Jelas-jelas dia nuduh gue pake nama gue udah bukan inisial lagi. Itu kan udah pencemaran nama baik juga sebenernya. Gua sawdung gue pasalnya, kemarin ngomong, Ini dia lo bisa ngelaporin balik. Karena dia kan gak punya buktian. Tapi dia udah jelas-jelas ngomong gitu. Udah ngejatuhin nama lo banget. Kemarin gue kan sempet ditanya-tanya juga sama orang tua gue. Ini kenapa ini begini-gini ya? Nama keluarga besar gue pas baca-baca begitu, dia malu-maluin lah. Gila lo, emang gue kan copet apa. Oke. Kalo gue sih tua pribadi dengan adanya ajang ini, berarti gue bisa melampiaskan. Melampiaskan itu aja. Gue bisa melampiaskan tanpa gue harus terak-terak di belakang, terak-terak di sosmed, terak-terak apa segala macem. Gue lampiasin aja nanti di ring itu aja. Dan lo, ini untuk pertama kali? Pertama kali gue. Pertama kali. Dan lo harus ngelawan orang yang tadinya lo berteman, akhirnya lo jadi suatu buntut-buntutnya kekesalan dia. Lo terhadap Irma. Oh, terhadap Berby. Ya, ini pertama. Sebenernya sih, gue gini ya, gue sama dia tuh berteman. Ntar berantem. Ntar berteman lagi, berantem. Kayak Tommy & Jerry sih, gue sama dia emang. Emang dia kadang orangnya, kadang-kadang nyebelin. Kalo udah lagi nyebelin ya, nongol nyebelin. Ntar kalo misalkan, gimana-gimana? Dia nelfon. Beb, lagi dimana? Beb, ada gak beb yang mau endorse-endorse? Blah-blah-blah. Akhirnya gue bantuin dia lagi. Gitu. Nah, untuk kali sekarang ini, lo kapok gak untuk hal itu? Kapok sih gue. Karena ini terang-terang aja ya, yang dia nge-gym kemarin sama gue, dia di-endorse dari gue loh. Coba kalo lu jadi member ya, member di tempat gym sebesar itu, lu bayar berapa juta? Terus lu di-endorse suplemen-suplemen kesehatan, lu beli berapa juta? Itu dari gue. Gue yang mengenalkan dia, ke klien gue nih, endorse nih temen gue. Eh, tiba-tiba lu pulang dari tempat gym ke Jambretan, gue yang dituduh. Sakit hati? Sakit hati lah gue. Gue berjam-jam gue di kantor kepolisian, gue ngasih keterangan ke penyidik, itu kan udah makan waktu. Hal yang pertama nanti di ring boxin lu sendiri, apa yang lu pengen? Kukul. Apa yang lu pengen? Apa namanya action yang lu lakuin pertama kali? Ya, pokoknya yang memang peraturannya bisa gue pukul, gue pukul itu. Mau hidungnya ya, biar penyok. Mau dagunya, rusuknya, perutnya, kalau petu payudaranya dia yang palsu, gue ponyok dan hidupannya pecah. Gue mah asli ya, bro. Oke, malah. Terakhir mungkin apa yang mau disampaikan buat Berbi? Buat Berbi yang mau gue sampaikan, jaga etitude, jaga etika, biar lu bisa punya temen. Makanya lu gak pernah bisa punya temen deket. Gak ada, lu boleh cari, lu boleh deh, tanya-tanya. Dia gak pernah bisa punya temen yang deket, deket banget. Yang memang bisa CS-an, bisa nge-keh. Gak ada, dia kan gak ada temennya. Kalau gue alhamdulillah temen gue banyak. Karena gue selalu jaga pertemanan etika, pertemanan etitude. Bukan karena ada maunya doang, gue deketin orang. Kalau dia kan ada maunya doang, deketin orang. Nanti misalkan udah seneng, dia lupain orang. Oke, maaf, maaf. Thank you.